Intro Secara teknis RMFC bisa angkat trofi juara Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri Samarinda di leg 2 babak final Minggu 17 Juli 2022 Hanya faktor non teknis yang harus diwaspadai sekuat Singoedan Nah langsung aja mari kita bahas Sebelumnya, RMFC mengalahkan Borneo FC pada leg 1 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang 14 Juli 2022 kemarin Abel Kamara menjadi pahlawan RMFC sebagai pacetak gol kemenangan Nah menurut admin begini, teorinya adalah RMFC cuma butuh hasil imbang di hadapan pendukung Borneo FC Bagi RMFC, bukan perkara sulit soal bertahan agar gawangnya tak kebobolan oleh lini serang Borneo FC yang dikenal produktif Sayangnya, pelatih RMFC Eduardo Almeida menegaskan tetap ingin mengincar kemenangan Segala cara bakal dilakukan demi membawa RMFC meraih gelar Piala Presiden ketiganya Meski harus menuntaskan di kandang lawan Banyak yang bilang tim yang menjadi tuan rumah leg 2 selalu diuntungkan untuk bisa meraih hasil maksimal Belum tentu, karena justru bisa menjadi beban tersendiri termasuk bagi Borneo FC yang akan menjamu RMFC Teori tim tuan rumah leg 2 diuntungkan itu baru bisa berlaku jika Borneo FC mampu menuai hasil positif di kandang RMFC Minimal hasil imbang Seperti yang dilakukan RMFC saat menjuarai Piala Presiden 2019 Imbang 2-2 di kandang Persebaya Surabaya dan menang 2-0 di Malang Terus teringgal 1-0 Borneo dipaksa menang dengan mencetak gol lebih banyak dari RMFC Kewajiban ini yang bakal membebani Borneo FC di hadapan pendukungnya sendiri Terima kasih kerana menonton!